Kembali lagi di channel Afet Hadi, oke pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial atau tips kepada kalian semua Yaitu bagaimana sih cara menggunakan aplikasi Loglog ini ya Nah jadinya jika kalian itu bingung bagaimana cara menggunakan aplikasi Loglog ini Kali ini saya akan memberikan tutorial atau tipsnya ya Nah sebelum kita masuk ke tutorial tipsnya jangan lupa kalian klik subscribe untuk dukung channel ini Like jika kalian suka dengan videonya dan share-share kepada teman-teman kalian semua Agar teman-teman kalian semua juga mengetahui apa yang kalian ketahui karena berbagi tuinda Dan jangan lupa kalian follow instagram saya di pojok kiri atas agar kalian mendapatkan update yang terbaru dari saya Oke tanpa basa-basi langsung saja kita masuk ke tutorialnya Nah jadinya disini jika kalian belum download atau install kalian bisa download di playstore bagi kalian pengguna android Jika kalian pengguna ayos kalian tinggal download atau install di appstore ya kita masuk ke dalam aplikasi Loglognya ya Nah jadinya ini adalah tampilan dari aplikasi Loglognya ini Nah di pojok kiri bawah ini terdapat beranda Nah di beranda ini kalian bisa lihat disini banyak sekali film-film yang kalian bisa tontonnya disini ya Nah seperti ini ya banyak sekali film-film Kemudian disini di pojok di paling bawah ini terdapat fitur beranda Nobar, VIP, Jelajahi dan saya Nah di fitur Nobar ini kalian itu bisa bergabung ke dalam grup Yang dimana di dalam grup itu nantinya kalian itu bisa Nobar atau nonton bareng bersama orang-orang yang ada di dalamnya ini ya Yang ada di dalam grup tersebut Oke nah kemudian ada fitur VIP Nah di fitur VIP ini kalian bisa lihat disini Kalian itu akan mendapatkan Fitur tambahan atau akses tambahan yang dimana disini ada hapus iklan Terus kalian itu ada status terhormat ya disini ya Kalian itu bisa klik tukar kode VIP Jika kalian itu ingin mengaktifkan fitur VIP ini ya Nah di fitur Jelajahi ya Nah di fitur Jelajahi ini kalian itu bisa lihat disini ada film Misalkan kalian ubah ke film seperti ini ya Kemudian disini kalian tinggal cari saja film yang kalian inginkan ya Nah jadinya nanti akan muncul disini ya Oke nah disini ada film avatar juga disini ya Oke disini lengkap banget ya disini ya Oke disini kita kembali saja Nah kemudian di pojok kanan bawah ya Di pojok kanan bawah ini terdapat Akun kalian ya atau profile kalian Yang dimana disini saya belum login atau masuk ke dalam Aplikasi log-log ini ya Nah disini ada pengaturan Ada kalian bisa ubah bahasa kalian ya Bahasa Indonesia Kemudian disini kalian ubah settingan kalian ya Nah disini ya Oke Nah disini kalian tuh bisa menonton film ya Dengan leluasa ya Disini kalian tinggal cari saja disini Jika kalian tuh ingin mencari film yang kalian inginkan ya Oke Nah cukup mudah bukan untuk cara menggunakan aplikasi log-log ini Semoga tutorial tipsnya bermanfaat Jika tutorial tipsnya bermanfaat Share ke teman-teman kalian semua Jika ada kurang jelas Jika ada kurang jelas Kalian tinggal tulis di kolom komentar Jika ada request tutorial tips Kalian tinggal tulis di kolom komentar See you next time and bye